LUNOX 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 Liat tuh LUNOX yang game pertama sih Buh sakit parah Oke oke Tapi kalo bisa gue bilang ya Pung ya Ini berarti memang dia respect sama LUNOX nya Frieza Gak, oke gak kita ban Tapi kita ambil aja bro Nah secara gak langsung liat Dari kickoff malah yang nge-ban hero nya Frieza Eh Udora Wopung Wawak Ini mengerikan sekali Dan bahkan Adam dengan lapu lupa Bakal menjadi salah satu momok Backline tim Alter Ego Eastport Pasti bakal diacak-acak Gimana menurut Talia? Junglernya apa Talia? Hmm Dari Geek Fam maksudnya Ranger Mas Junglernya Dari Alter Ego Kalo Geek Fam udah pasti Hayabusa? Udah pasti Hayabusa iya bener Dan menurut aku Alter Ego harusnya junglernya Saber ya Saber jungler Karena mereka Butuh satu roamer lagi disini Yang harusnya bakal diamanin oleh Alter Ego Eastport Mengingat LUNOX midlaner Exbor sama Ruby bisa decide Kalo misal junglernya Saber Mereka butuh satu tanker lagi Mungkin Ke arah Popol Kupa Karena Popol Kupa masih lepas Tapi Kufra Bukan Grok Melainkan Kufra Mengingat Disini banyak banget hero-hero dash Yang datang dari Geek Fam Hmm Menarik disini Ranger Mas Oke Ini kayaknya ya Tuh kan Jungler Jungler Mener ga? Mener ga? Karena Dia pake kajah Pung Kajahnya pasti ga bakal untuk entah samping Entah support Pokoknya intinya Ini pasti Bakal menangin sidelinenya Untuk kalo dia ga mau pake kajah Tapi Shelly Boy Juga ga mau dipecahin Viraga Armornya Jadi dia pake kajah Untuk ditumbangin Dan dia ga mau juga Federal Astrack mengganggu Ilangin Dan Yang bikin mindblownnya adalah Hero nya Frieza Diband sama Geek Fam Karena Mereka Kira Mungkin Itu Ga ada Dari Tim Alter Ego Mengambil seorang LUNOX Nah Jadi Seperti itulah Dan tanpa berlama-lama Kita bakal menuju ke arah Land of Dawn Di game yang ketiga Babak penentuan Akan kak Geek Fam Melakukan Happy Comeback Atau kak Alter Ego Yang bakal membawa game ini Dengan 2 1 Talia silahkan Iyap dan ini dia game Penentuan game yang ketiga Tidak kehabisan pilihan Dari seorang Frieza Lunox nya diambil Yaudah Aku masih punya Kagura Dengan kita tahu Walaupun Eudora maksudnya Eudora udah di nerf Tapi CC yang dimiliki Eudora Itu tetap sangat Akan berpengaruh Di teamfight Dengan adanya stunner Dan juga burst damage Yang sakit Seenggaknya Eudora Bisa one hit target Tapi ini baru Erlilio Murphy Udah terkena sedikit Penetrasi damage Langsung aja di pop up Paunching ball nya Untuk escape Mekanisme Yang dimiliki oleh Kufra disini Ranger Mas Iman 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 Di sisi lain Sudah ada Freeze yang lagi-lagi Berani banget Lihat Nighting ball nya Mengincar ke arah seorang Ahmad Mencoba untuk memperlambat Pergerakannya Renvi sudah membuka ejector nya Satu orang berhasil diculik Dengan ada Smart Beast Dan juga kompo dari Eudora Sekarat Dan ini dia First Blood Berhasil diamani di tangan Geek Fam Langsung berotasi Untuk mengganggu pergerakan Purple buff yang dimiliki oleh Seorang Esbor Tapi ternyata Esbor Masih bisa mengamankan Purple buff nya Dengan amat Cukup mudah Di sisi lain Di sisi bottom lane Kita melihat Nino yang akan berhadapan Dengan Dilan Menurut Opumawa Early game ini Bakal lebih kuat Siapa sih? Ya kalau kita bicara soal Early game Seharusnya dari Geek Fam Mereka bisa leading dengan Cukup jauh juga ya Mereka punya komposisinya Cukup menarik Dengan adanya Eudora Bersama dengan Johan Yang kita tahu Itu sekali ada Kombo Lightning Ball Bersama dengan Smart Missile Dan juga Ejek Bisa mendapatkan Separuh HP Jadi Lawan-lawan dari Alter Ego sendiri Mereka gak boleh berjalan dengan HP-HP yang cukup tipis Semisal seperti Ahmad ini Kalau sampai karena Kombo flick bersama dengan Ejek Akan langsung ke Burst Down Habis-habisan juga Dan lihat Bahkan satu buah Ejek karena Leo Murphy Itu separuh HP Kalian bisa bayangkan Ke arah Saber Tipikal-tipikal Assassin yang cukup tipis sekali Yap Bener banget sih Yang tipikal-tipikalnya Yang darahnya tipis banget Gampang diisik Tapi lihat Ternyata baru Dia omongin Darahnya tipis Untuk seorang Assassin Saber Berhasil ditumbangi Oleh satu Ejekter Dari Renvi Bahkan Tartolnya terbuka lebar Disini dari Alter Ego Gak berani Untuk melakukan Kontes sedikitpun Cukup terlambat Cukup terlambat Untuk memberikan Gangguan terhadap Geek Fam Yang tadi berhasil Mengamani Tartolnya Memasuki menit kedua Networknya sudah Berbeda seribu Di early game ini Gak bagus banget Untuk Alter Ego Di sisi lain Ahmad Dengan triple squad Dilan ini cukup sekaratan Tapi ternyata Terkena outplay Justru typeernya Yang berhasil Ditumbangkan Dan di sisi lain Justru Dilannya Selamat dengan Satu tetes Darah terakhir Di bottom lane Apa yang terjadi Oh pengwawah Gila dibalikin Langsung dengan cukup cepat Juga tadi Ketika Dilan Melakukan Way of the Dragon Juga ada follow up Yang dilakukan Dari sisi belakang Dan ini adalah momentum Untuk Geek Fam sendiri Mereka sudah pegang Kendali Di awal-awal permainan Tinggal bagaimana Mereka menutup juga Dan eject sekali lagi Masuk dari arah Renvi Dan lihat damage-nya Theo Murphy Akan bisa bertahan Masih bisa bertahan Tapi backup-an cepat Masuk juga dari arah belakang Kali dengan Shadow Kill Satu Untuk Satu yang terjadi Kali ini Wow Belum berakhir Sampai di sana juga Dan ada korban Yang jatuh Yaitu Bebiu Jadi keuntungan Masih untuk Alter Ego Tapi lihat objektifnya Di bagian top lane Lapu-lapu Dengan sangat bebas sekali Berhasil Untuk mendapatkan Seluruh gold shield Dari top target Kita lihat Iya berhasil Mendapatkan Seluruh gold shield Yang mana kita tahu Sekarang Gold shield itu Bahkan bisa Sama goldnya Atau bahkan Lebih diuntungkan Kalau semuanya Berhasil diamanin Ketimbang turtle Dari segi Goldnya ya Ditambah Tapi di sisi atas Sudah ada Sally Boy Yang nampaknya terkena Pressure dari Adam Dan kali ini Sudah ada Renvy Menjadi lini terdepan Hampir saja Sally Boy berhasil Dipik off Tapi enggak Masih bisa selamat Ke area belakang Ranger Mas Pai Save the day I'm offended Yang membuat Seorang Renvy kehilangan Momentum Dengan flickernya Dan bahkan Kali ini Renvy gak berhasil Mendapatkan apapun Langsung hilang Begitu saja Petir Bukan sebarang petir 3 poin kill D'lah diamankan Dan bahkan kali ini Geekbump yang berat Di posisi yang sangat Diuntungkan Ahmad Bahkan merotasi Ke arah bottom lane Lemar fish Sudah digerpask sana Menuju ke arah belakang Dilan ejector Keluarkan Dan bahkan Vida karma Dan pecah Tarangas Melangkan semua Dan triple Menghilangkan Jow nya Sally Boy masih Coba untuk bertahan Tapi Adam Objective Gaming Adam gak peduli Di depannya ada siapa Target utama gue Yang di mata gue Cuma Sally Boy Sally Boy Dan ini dia Real time win probability By Samsung Galaxy A Series 60% Untuk Geekfame ID Talia silahkan Yup 60% Untuk Geekfame ID Di sisi lain Alter Ego Hanya mengantungnya 39% Dimana Kalau dari segi network Memang mereka saat ini Lagi tertinggal jauh Tapi tunggu dulu Adam Satu lawan dua Bahkan dia justru berhasil Untuk menumbangkan Ahmad Sebentar lagi Tapi seri Pungsweep Dikuarkan Masih ada Udah brilian Tapi gak sampai Disitu Adam Masih berhasil Mendapatkan Satu pick off Ke arah Seorang Ahmad Di sisi lain Baby Langsung mencoba Untuk mendapatkan Satu poin Ke Lagi Dengan ada Jero Selamat dari Seorang Nino Wow Wow Atakan kali ini Renvi Bisa dilebar Kana belakang Nino pun masih bertahan Gak Nans Tepuk 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 Siapapun Yang bakal Diangkat Kemungkinan Bakal bisa Meninggoy Dede Renvi Di depas sana Dilebar Lemur Menjadi pilihan Langsung di All out Dan bakal Dua Tepuk 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 Satu suara Dari Geek Pemaini Dilan Dilan Kali ini Dilan Melanda Masalah Bukan Dilan Masalah Dan Atas Tepuk 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 Oh my god Alter E-Sports Memberikan Permainan Yang luar biasa Tapi sayang Sekali Momentum Yang dilakukan Oleh Geek Fam Kali ini Gak terbendung Lihat Dilan Benar-benar Ngincar Ke arah Belakang Oh my god Selamat Alia Bahkan Disini Kalau kita Lihat Geek Fam Benar-benar Bermain Dengan Objektif Mereka Terus-terusan Gak Mau Kehilangan Sedikitpun Missing Dari Area Turtle Mereka Mengamankan Gold Shield Juga Dan Turtle Berhasil Diamankan Dengan Cukup Mudah Tanpada Terjadi Kontes Oleh Alter Ego Karena Dari Hayabusa Juga Masih Mempunyai Retribution Seliboy Mengamankan Purple Buff Tapi Dengan Adanya Ketinggalan Network Sebanyak 4000 Apakah Alter Ego Bisa Untuk Mengejar Kembali Karena Setup Yang dimiliki Geek Fam Benar-benar Rapi Dilannya Mengincar Ke arah Backline Dan Langsung Bebiunya Menyusul Dengan Sangat Cantik Disini Ranger Mas Oke Kali ini Kita Lihat Para Pemain Dari Team Geek Fam ID Oh My God Silahkan Opung Wawa Analisa Dari Item Ya Dari Item Sendiri Kalau Kita Lihat War Axe Dan Menuju Ke Endless Battle Untuk Bebiu Dengan Hayab Busadia Itu Harusnya Glitch Dari Visual Itu Swift Boots Tadi Kalau Kita Lihat Sebelum Selain Dari Genius One Bersama Clock Of Destiny Untuk Kyudora Akan Lebih Menambah Efek Dari Minus Magic Defense Milik Dari Alter Ego Mereka Akan Sangat Berharap Dengan Adanya Hunter Strike Milik Saber Bersama Dengan Pastinya Disini Junglernya X-Ball Yang Harus Bisa Sustain Dan Kali Sudah Berhasil Untuk Mendapatkan Item Immortality Renvy Offside Sekali Sepertinya Kali Ini Renvy Masih Berani Karena Dikover Seorang Frieza Inilah Kenapa Gue Bilang Memang Eudora Udah Dinerf Tapi Map Kontrolnya Dipegang Sekali Orang Para Pemain Dari Team Geek Pembakan 11 Kill Di Menit Yang Kedelapan Sejika Reforce Selah Dikeluarkan Tapi Ternyata Nino Harus Kehilangan Turet Lagi Dan Bahkan Dilan Yang Bener-bener Dilarindu Bersama Dia Kali Ini Berada Di Posisi Yang Sangat Unggul Dengan Dua Poin Kill Sudah Diamankan Oleh Dilan Iyap Dan Disisi Line Disisi Midlane Kita Melihat Sudah Ada Komit Karya Tara Tapi Masih Bisa Ditahan Aja Seliboy Sedikit Lagi Viraga Armorn Masih Mempunyai Immortal Tapi Dari Geek Fam Juga Nggak Mau Terlalu Dipaksakan Mereka Tau Lord Kali Ini Sudah Hadir Kalau Mereka Terpick Off Satu Ini Bakal Bahaya Banget Bisa Bisa Alter Club Memimpin Kembali Tempo Permainannya Nantinya Ranger Mas Alright 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 Dan kita Lihat Player God By Living By Mandiri Inilah Membuktikan Kalau Sponsor Itu Bukan Tanpa Maksud Tapi Adalah Bukti Kalau Sponsor Kita Living By Mandiri Kita Bisa Nabung Dan Siapa Tau Bisa Kayak Adam Di posisi Yang Pertama Dan Sepertinya Adam Bakal Coba Masuk Tim Fikara Belakang Leom Bakal Bisa Bakal Melakukan Kontes Dia Tidak Mau Merelakan Bapak Lot Yang Terhormat Di Menit Yang Kesembilan Mereka Sudah Melakukan Gencatan Senjata Mereka Sudah Mendorong Ngasih Pressure Tapi Ternyata Sedikit Terlampat Tidak Apa Apa Saya Lepas Sana Satu Renvi Setelah Dikluarkan Menjukan Resor Renvi Renvi Terbakar Adam Dengan Break Faktors Harus Mundur 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 Aduh Aduh Langsung Dikluarkan Set Didapatkan Ada pun Gapak Mereka Apo Kill Maka Berhasil Dapatkan Seorang Silly Boy Demir Boy Aduh Di Midland Maka Menjadi Pilihan Yang Kedua Bukan Hanya Kill Tapi Turet Yang Hilang Opung Wawa Silahkan Terlalu Tidak Terlalu Disiplin Dari Geek Fem Tadi Kalau Kita Lihat Mereka Berhasil Untuk Mendapatkan Satu Buah Lord Tapi Itu Harus Ditukarkan Dengan Satu Pemain Plus Satu Pemain Lagi Yaitu Adam Dengan Lapu Lapu Dia Mencoba Untuk Melakukan Hold Terhadap Lima Orang Dari Alter Ego Jadi Ini Akan Menetralkan Dari Sisi Lord Yang Tadinya Sudah Berhasil Diamankan Oleh Geek Fam Dan Kita Akan Masuk Kembali Kembali Untuk Menunggu Lord Yang Kedua Dan Sambil Menunggu Lord Yang Kedua Dari Masing Tim Ini Mereka Ingin Mencoba Untuk Mendapatkan Satu Bo Pick Off Terutama Dengan Saber Yang Dibuang oleh Ahmad Yang harus Menjadi Salah Satu Inisiator Agar Bisa Dapatkan Antara Bebue Ataupun Of Breeze Untuk Bisa Ditumbangkan Iyap Dan Oke Oke Apa Lihat apa Ada apa Disitu Iya Tadi Sudah ada Divine Glaive Juga Yang berhasil Diamannya Oleh Nino Sebentar Lagi Penetrasi Magic Damage Yang Dilakukan Oleh Lunos Bakal Sakit Banget Karena Teman-teman Dari Geek Fam Tapi Tetap Mengingat Terpaut Network Yang cukup Jauh 4.000 Network Harus Lebih Hati-hati Lagi Tapi Sudah Ada Super Force Apakah Kupra Terculik Karena Cukup Sekarang Dari Seorang Lew Mencoba Untuk Melakukan Tyrant Rage Tapi Datang Kali Ini Pai Mencoba Untuk Membalaskan Dendam Tapi Ada Masih Begitu Kuat Di area Front Lain Narjus Ruby Yang Kali Ini Harus Menelan Kekalahan Bebiu Nggak Maksakan Karena Sudah Datang Sally Boy Membakar Bakar Seluruh Teman-teman Dari Geek Fam Disini Ranger Mas Pecah Dari Seorang Tergera 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 Di Wombo Combo Coba Dari Dapatkan Para Coba Dapat Poin Tambah Amat Triple Keluar Menyelamakan Seorang Baby Tapi Ternyata Dari Seorang Menyelamakan Seorang Baby 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 Adam Mencoba Menjoget Adam Badukun Bawa Mantra Garo Belakas Sana Tapi Dylan Udah Masih Ada The Way Of Trigger Dylan Masih Menahan Akankah Tim Dan Meraju Kembali Kemudian Di Menit Yang Selanjutnya Silahkan Talia Belum Ada Freestyle Dari Seorang Dylan Mengingat Kali Ini Geek Fam Sedang Di Atas Angin Mereka Gak Mau Kehilangan Momentum Ini Mengingat Terlebih Lagi Sudah Ada Lord Yang 40 Detik Lagi Akan Hadir Ini Bisa Menjadi Lord Untuk Alter Ego Jika Geek Fam Melakukan Sedikit Kesalahan Dan Kalau Kita Lihat Dari Segi Item Om Wawa Iya Ini Hayabusa Sudah akan Mengarah Ke Ultimate Item Terakhir Blade Of Despair Yang Dibil Sebentar Lagi Oleh Bebu Jadi Kalau Memang Dari Segi Item Geek Fam Mereka Unggul Satu Sampai Dengan Dua Item Cuman Untuk Team Fight Sendiri Disini Masih Menjadi Misteri Karena Freeze Gue akan Memention Pemain Ini Karena Freeze Di game Sebelumnya Mainnya Bagus Banget Sekarang Juga Freeze Belum Pernah Kepik Off Sama Sekali Dan Makan Ketika Menjadi Incaran Untuk Memain Alter Ego Inilah Yang Terjadi Satu Orang Bisa Didapatkan Oleh Geek Dan Ngembalikin Langsung Advantage Untuk Geek 4 Kalo 5 Mereka Sudah Pasti Akan Melakukan Start Ke Yang kedua Aku Lupa Bilang Di Mase Sebelumnya Aku Bilang Eudora Map Kontrolnya Berbahaya Dan Lihat Bener Nggak Hampir Bakar Beberapa Dari Tim Alter Ego Esport Takut Untuk Masuk Kedepan Boost Bener Harus Dibuka Sama Lemur Murphy Dan Lemur Murphy Yang Buka Sekalipun Tetap Di All Out Tetap Bener Disingkat Abis Nggak Ngasih Ampuh Sama Sekali Tapi Frieza Kali Ini Sudah Menampukan 4 point kill 10 asis Kalau Frieza Ditumbangkan Oleh Tim Alter Ego Esport Mungkin Mereka Bisa Mendapatkan Momentum Tapi Kalau Geekvamp Bisa Menjaga Posisi Frieza Atau Menukar Frieza Dengan Tiga Orang Ini Bisa Dipastikan Geekvamp Membawa Game Ini Di Game Yang Ketiga Wapung Wawak Silahkan Betul Ini Kesempatan Emas Banget Untuk Geekvamp Tinggar Bagaimana Mereka Mengatur Tempo Dari Tiga Lane Ini Untuk Dipush Secara Bersamaan Sehingga Mereka Bisa Mengamankan Inhibitor Yang Menjadi Tolak Ukur Dari Mereka Untuk Lebih Mudah Lagi Karena Di Menit Yang Ke 15 Memang Ketika Bisa Kepik Masih Bisa Respon Dengan Cukup Cepat Maksud Atas Menit 20 Itulah Yang Paling Penting Dan Dari Geekvamp Mereka Sebesar Dibuka Ini Peter Tread Sudah Diamankan Dan Bahkan Para Pemain Dari Tempo Sudah Kehilangan Satu Ini Peter Sure Tiara Masum Wend Pai Imo Vendat Tidak Ada yang Lihat Tidak Ada yang Kelihatan Tapi Tidak Ada Membakar Semua Ren Mencoba Menang Semua Demi Kata Vira Garmore Dari Sore Sebeni Baru Pecat Dilan Harus Dilanda Masalah Karena Para Pemain Dua Pemain Dari Alter Ego Sudah Tumbang Menyisakan Tiga Lawan Lima Kali Ini Tapi Renvi Mencoba Dipaksakan Aji Mortalia Pecah Masih Mau Lebih Tapi Sudah Datang Balah Bantuan Sudah Ada Adam Menjadi Lini Terdepan Bagi Gig Megakill Renvinya Tumbang Disisi Line Sally Boy Berhasil Men Shot So Rang Chow Juga Double Kill Masih Bisa Bertahan Nampaknya Jari Alter Ego Untuk Mempertahankan Base Tapi Tidak Untuk Inhibiternya Yang Langsung Aju Dirontoki Oleh Adam Di Area Midland Immortal Pecah Dari Adam Satu Luan Tiga Gak Bisa Kemana Mana Dia Hanya Tahan Badan Untuk Tali Ini Bakal Coba Dipus Ini Bakal Coba Dipus Ripley Bakal Dipasal Open Silahkan Open Silahkan Ini Opening yang Bagus Dari Geek Fam Kita Melihat Sebelum Fight Yang Terjadi Sebelum Mereka Naik Keat Atas Dari Inhibitor Freeze Di Incer Oleh Ahmad Dan Berhasil Untuk Dibalikin Keadaannya Dengan Lightning Ball Cuman Memang Agak Sedikit Overcommit Sehingga Mengakibatkan Mereka Sekarang Harus Bisa Mempertahankan Inhibitor Tengah Mereka Terlalu Melama Waktu Untuk Mundur Dan Bahkan Ini Lihat Satu Kali Tumbang Gak Ampe Lima Empat Aja Langsung Bisa Dapetin Satu Inhibitor Turet Dan Langsung Membuat Real Time Win Probability Dari Samsung Galaxy Aceris Dari Alter Ego Naik Ke 31 Persen Silahkan Talia Iyap Menaik Sudah Kali Ini Dari 31 Persen Tapi Lihat Bagaimana Alter Ego Kembali Untuk Mendominasi Justru Keadaannya Berbalik Kali Ini Geek Fam Yang Justru Dikandangi Oleh Pemain Dari Alter Ego Berusaha Untuk Menumbangi Inner Taret Di Area Top Lane Oleh Nino Dan Berhasil Sementara Geek Fam Lebih Berhati-hati Lagi Mengingat Mereka Empat Lawan Lima Disini Karena Di Posisi Top Lane Sudah Ada Satu Orang Yang Ingin Dari Alter Ego Esports Mereka Punya Angin Segar Mulai Coba Reset Kembali Mulai Coba Fokus Untuk Ke Arah Backline Dan Mereka Cuma Punya Satu PR Sekarang Frieza Si Beku Bukan Sembarang Beku Ini Harus Ditemukan Ditemukan Titik Lelehnya Sampai Dia Tidak Bisa Berdaya Minimal Ini Eudora Petir Bukan Sembarang Petir Disiram Air Biar Kesetrum Dan Kita Bakal Lihat CCTV Dari Living By Mandiri Tentunya Lord Sudah Berdiri Tegak Menantang Di Garis Depan Di Arat Top Silahkan Opong Wawa Iya Tinggal Sabar Sabaran Saja Untuk Geek Fam Dan Alter Ego Esports Dimana Memang Untuk Advantage Bagi Geek Fam Adalah Mereka Berhasil Mendapatkan Seluruh Inhibitor Milik Dari Alter Ego Esports Tinggal Timing Saja Dan Kerugian Yang Luar Biasa Dari Para Main Artim Alter Ego Esports Dilihat Ke arah Belakang Sana Tual Wapau Dilan Masalah Tidak Flicker Hanya Punya Senpo Dan Pai Sepertinya Bakal Fokus Ke arah Midland Terlebih Dahulu Adam Harus Mundur Dan Regroup Kembali Tapi Pai Menahan Semua Damage Dan Waves Di Arah Midland Diclear Begitu Saja Fokus Sekarang Lordnya Dan Bakal Coba Dapatkan Satu Lord Dengan Tanpa Ada Contest Dari Team Geekfem Kalau Geekfem Contest Kalau Geekfem One Out Ini Bakal Menjadi Bencana Untuk Tim Alter Eh Sorry Team Geekfem ID Dan Lord Chill Chill Retri Retri Mas Eko Astaga Retribution Tidak Berhasil Dapatkan Tapi Malah Dino Yang Dapetin Lordnya Wawah Silahkan Iya Dan Ini akan Menjadi Defense Untuk Geekfem Kalau Mereka Gagal Pastinya Akan Habis Juga Sampai Dengan Base Tinggal Siapa Yang Menempatkan Timing Pas Untuk Menembangkan Satu Sama Lain Dan Apa Yang Bakal Terjadi Oke 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 Kali Ini Bakal Langsung Menuju Karah Renvi Menuju Karah Base Diberikan Defense Di depan Sana Bakal Coba Dibalikin Keadaannya Tapi Fokus Karah Base Lord Nya Cue Cue Tyrus Menjengkaran Soor Renvi Renvi Mulai Silah Ibu Terjadi Sudah Pecah Adam Langsung Dengan Penang Terjadi Masa Kita Lain Suara Selim Menjengkaran Suara Saat Hilah Menuju The Whale Dragon Tapi Tengah Berhasil Nggak Flick Ada Adam Tapi Pemain dari Tim Malta Igo Masih Coba Bertahan Talia Silahkan Iya Masih Bisa Bertahan Pemain Dari Geek Fam Mereka Berhasil Memanage Untuk Nge-clear Horting Yang pertama kali Sebelumnya runtuh Tapi Lihat Apa yang terjadi Adam Langsung Mengeluarkan Breathless Fighter Karena Belakang Hampir Saja Terpik Leput Tapi Amau Vendet Nyangput Karena Seorang Pepew Dan Godlike Berhasil Lihat Manila Semua Inhibitor Tarut Dari Geek Fam Bakalan Runtuh Sebentar Lagi Hanya Menyisakan Satu Inhibitor Tarut Di area Bottomline Alter Ego Gak Mau Memaksakan Mereka Sudah Dapat Dua Orang Dan Satu Inhibitor Tarut Sudah Cukup Karena Mereka Langsung Mengincar Karah Dilan Langsung Aja Dibakar Oleh Salipoy Loh Sanity Terpulauan Tiga Sebentar Lagi Dilan Mau kemana Dikejar Terus Tapi Sedikit Missing Dilan Masih Bisa Bertahan Untuk Kejaran Dari Alter Ego Tapi Nampaknya Gak Akan Lama Karena Sudah Datang Lunos Kali Ini Sudah Membawa Item Blood Wing Yang Sakit Banget Dan Ini Dia Kehilangan Satu Member Lagi Dari Geek Fem Disini Ranger Mas Oh Ini Bukan Hal Yang Baik Lihat Frisanya Bakal Dimirroring Sama Seorang Leomurvie Tyranus Setelah Dikeluarkan Bakal Coba Dipaksa Bakal Lihat Cyclone Yang Diambil Leomurvie Flicker Pun Harus Digunakan Informasi Telah Diverikan Gak Ada Flicker Untuk Seorang Eudora Dipasangkan Selibode Merkle Boy Masih Punya Immortality Renvi Di depan Sama Akan Ada Seorang Nino Dede Tapi Baby W Is Coming To Home The Baby W Kembali Datang Klan Of Untuk Mengawal Pasukan Tim Kik Mempertahankan Benteng Basenya Markas Tempat Mereka Lahir Dari Alterigo Esports Yap Dan ini dia Sudah langsung Dinominasi Basenya Dari Geek Fam Panjermas Oke Ternyata Coba dipasang Listrik telah keluar Petir Masih 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 Bertahan Ada Padukun Bata Mantra Dan Pahinya Harus Ditumbang Tapi Immortality Masih Bertahan Begitu Saja Tapi Ada Ternyata Gak Jadi Tumbangin Seorang Pah Seperbatara Terakhir Masih Coba Untuk Bertahan Dan Bahkan Ini dia Pasukan Geek Fam Berhasil Mempertahankan Base-nya High ground-nya Dari serangan Pasukan Alterigo Esports Silahkan Talia Yap High ground-nya Masih Bisa Ditahankan Oleh Geek Fam Tapi Sisi lain Hati-hati Sally Ponyo Viraga Armor Yang udah Pecah Langsung aja Dipaksain Sebentar lagi Oleh Renvi Tapi Ternyata Sudah Leo Moonvid Dan Badal Bantuan Datang Dari Alterigo Johatnya Tumbang Justru Kali ini Tapi apakah Ahmad Akan menjadi The next target Karena Immortal Yang sudah pecah Di sisi lain Sally Boy Mengejar Karena seorang Dylan Bersama dengan Adanya Nino Pai Di sisi lain Pasukan Karena Base-nya Apa yang terjadi Di sisi Di Raja Ramaz 1 Luan 3 Tapi gak mau Dipaksakan aja Karena ternyata Pai harus dipukul Mundur Tapi dia masih bisa Survive Di arah Midlane Oh Hampir saja Pai dipanggil Sepanjang itu Seumur hidupnya Karena bisa Mendapatkan Base Tapi ternyata Belum Pai masih Coba untuk Bertahan Para pengembangan Dari Alterigo Sudah siap Untuk team Fight The Wild Terlalu dikeluarkan Lunos Menjadi pilihan Shadow Guild Terlalu dikeluarkan Tapi ternyata Langsung hilang Begitu saja Terlalu dikeluarkan Cata didapatkan Dan bahkan Tidak ada Nino Untuk mempertahankan Para pengembangan Dari team Geek Fam Satu udah hilang Ahmad menjadi pilihan Selimut The Wild Bakal mokus Terlalu dikeluarkan Pai Tapi Baby Masih ada Di depan sana Masuk Satu buah minionnya Terlalu dikeluarkan Dan di CSP Alterigo Berhasil Mengamankan Game ketiga Hard game Untuk mereka